Duka tengah menyelimputi dunia seni peran tanah air. Aktor sekaligus komedian Eddie Suwandi alias Eddie Ogleck meninggal dunia pada Senin 28 Juni 2021 sore. Eddie Ogleck meninggal dunia saat tengah berjuang melawan infeksi COVID-19. Kabar duka ini dibenarkan oleh manajer Eddie, yakni Femi, kepada awak media pada Senin 28 Juni 2021 malam. Femi menjelaskan bahwa Eddie Ogleck meninggal dunia dalam keadaan positif COVID-19. Dikutip dari tribun seleb, jenazah almarhum akan dimakamkan dengan prosedur COVID-19 hari ini pada selasa 29 Juni 2021 di TPU Buaran, Jakarta Timur. Terpisah, asisten Eddie bernama Jazz menceritakan kronologi meninggalnya Eddie berawal saat dinyatakan positif COVID-19 pada minggu lalu. Pemberan kardun itu dinyatakan positif COVID-19 setelah menerima hasil swab tes di rumah sakit. Kemudian, ia dilarikan ke RSUD Bekasi, Jawa Barat pada minggu 27 Juni 2021. Sampai di rumah sakit, ia kembali menjalani tes swab dan masih dinyatakan positif COVID-19. Namun, baik Jazz dan Femi tidak menjelaskan apakah ada penyakit bawaan lain dari almarhum hingga dinyatakan meninggal dunia. Sebagai informasi, Eddie Ogleck meninggal dunia di usia 54 tahun. Eddie Ogleck termasuk aktor lawas yang pernah berakting dalam sinetron Sidil Anak Sekolahan. Tidak hanya itu, Eddie juga pernah bermain dalam beberapa sinetron lainnya. Yang tak kalah terkenal, yakni ia memerankan sosok kardun dalam sinetron Tugang Wubur Naik Haji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!